Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Kali ini kita berada di segmen New Release Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular Yang bakal kita bahas ini ada dari brand OPPO Ya, di penghujung akhir tahun, OPPO membuat kejutan dengan meluncurkan smartphone lipat pertamanya yang bernama OPPO Fine N Butuh waktu 4 tahun buat OPPO mengembangkan ponsel lipat ini yang bakal menjadi pesaing ponsel lipat lainnya dari brand Samsung yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3 Langkah ini menjadi warning untuk brand lainnya dalam persaingan gadget di tahun 2022 Di HP OPPO Fine N ini dibekali dengan sejumlah fitur unggulan Seperti di bagian layarnya yang menggunakan material kaca yang tipis atau UTG Ultra Thin Glass yang bakal lebih kuat dan tahan lama Kemudian di bagian engselnya pun menggunakan material terbaik yaitu Flexion High yang memberikan pengalaman mulus saat pengguna membentangkan layar Dari segi desain, ponsel lipat OPPO Fine N ini mengusung skema lipat yang sama dengan Galaxy Fold milik Samsung yakni ke arah dalam atau... HP ini pastinya memiliki dua layar Untuk layar pertama, OPPO Fine N mengusung panel AMOLED seluas 7,1 inci yang dalam keadaan terbentang ponsel ini menyerupai sebuah tablet Layar utama pun dilengkapi dengan refresh rate sebesar 120Hz yang sudah adaptif Dan tingkat kecerahan maksimal ini ada di 1000 nits yang bakal tetap nyaman jika kalian pakai di ruang terbuka Dan di ujung layar pun di bagian kiri terdapat kamera punch hole dengan resolusi di 32MP Sedangkan dengan keadaan tertutup, OPPO Fine N ini memiliki ukuran layar di 5,49 inci dengan aspek rasio 18 banding 9 Dan pula terdapat punch hole di bagian ujung kiri atas yang punya resolusi di 32MP Jadi kamera selfie-nya dia punya dual guys Untuk kamera belakangnya, OPPO Fine N dibekali dengan sistem triple camera yaitu kamera utama dengan sensor IMX766 yang resolusinya di 50MP dan sudah dilengkapi dengan OIS Optical Image Stabilization Kemudian kamera ultrawide sebesar 16MP dan yang terakhir ada kamera telephoto yang punya resolusi di 13MP Kemudian di bagian dapur pacunya, ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 888 5G yang punya fabrikasi di 5nm Dan chipset ini adalah salah satu chipset yang tercepat besutan dari Qualcomm Dan untuk pilihan RAM-nya, kalian bisa mendapatkan 8 atau 12GB Serta memori internal, ada dua pilihan juga di 256GB atau 512GB Dan di bagian baterainya pun memiliki kapasitas 4500mAh dengan fast charging 33W Dan untuk wireless charging-nya, ini punya fast charging di 18W Dan untuk harganya nih guys, ponsel OPPO Fine N varian 8 per 256GB Dibanderol dengan harga 7699 Yuan atau sekitar 17.300.000 Sementara untuk OPPO Fine N varian tertinggi di 12 per 5 12GB Dijual dengan harga 8.999 Yuan atau sekitar 20.300.000 rupiah Kira-kira kalau masuk Indonesia, kalian bakal boyong HP satu ini gak nih guys? Oke guys, paling cukup sekian aja untuk video new release kali ini Semoga informasinya bermanfaat ya guys Saya Fikri, mohon pamit, see you all next time and goodbye Bye